belum pernah belum pernah baru pertama kali so it's really new information for you makanya stay tune dengerin terus supaya paham karena Bloom Taxonomy ini memang sebenarnya sudah lama sekali teori yang sudah sangat lama tetapi tidak boleh digunakan di dunia pendidikan Bloom Taxonomy ini nanti saya jelaskan panjang lebar itu juga bisa digunakan untuk acuan membuat soal nah khusus untuk mahasiswa itu nanti kalian kalau misalnya tertarik dengan Bloom Taxonomy kalian juga bisa menjadikan analisis tersebut sebagai bahan untuk skripsi kenapa enggak? soalnya saya juga pernah menulis artikel tentang itu nanti saya bagi juga bersama kalian supaya tahu seperti ini yang dimaksud Miss Monica tadi oke so let me just share the screen ya so because this is really new information so I hope you give or pay attention to this materials oke saya mulai di slide pertama nanti kalau slide-nya tidak berpindah tolong lekas dikasih tahu ya all right Bloom's Taxonomy apa itu? Bloom itu ada nama orang penemunya ya seorang psychologist Amerika ya pendidikan pendidikan psikologi Amerika namanya Benjamin Bloom ya Benjamin Bloom ini menciptakan taksonomi nah nanti taksonomi itu apa nanti di slide berikutnya taksonomi 1956 untuk memperkenalkan yang namanya pendidikan berpindik kritis ya higher order thinking bisa ditambahkan skill dilakangnya maka sering disebut dengan HOTS H-O-T-S higher order thinking skills HOTS ya nah hasil dari pemikiran Benjamin Bloom atau yang kita singkat dengan Bloom ini berkontribusi pada pengajaran murid-murid di sekolah ya kan untuk menaikkan level kemahiran peserta didik ya kemudian juga menaikkan level assessment ya atau penilaian kemudian juga bisa memberi kesempatan kepada students untuk diberikan kesempatan untuk menguasai semua keterampilan-keterampilan yang lebih menantang more challenging task jadi kita sebagai guru kita harus challenge students ya jangan meninabobokkan ya sudah enak-enak aja ya masuk kelas saya terlambatnya enggak apa-apa enggak ngerjain tugasnya enggak apa-apa itu tidak tidak mendidik itu namanya apa namanya memanjakan ya bukan mendidik kita sebagai guru kita harus send the challenge to the students karena apa kalau kita dapat challenge otomatis skill orang itu akan nambah ya kalau kita berada dalam posisi zona nyaman terus itu tidak akan naik levelnya ya maka you have to challenge yourself sama seperti Elizabeth kemarin yang ikut debat so congratulations bisa sampai tahap seperti itu maka saya memberikan garansi nilai A untuk mata kuliah saya karena sudah sampai di tahapan itu artinya Anda sudah menguasai beberapa tahapan nanti Anda bisa tahu tahapan belum tahapan di belum yaitu evaluating atau analisis sudah sampai ke tahapan itu so congratulations nah kalau Elizabeth tidak challenge herself dia tidak akan naik level karena seperti kalian semua juga yang pernah ikut presentasi di conference yang disenggalkan oleh universitas lainnya selain usaha you challenge yourself maka Anda akan merasakan you will go higher than your level before oke nah taksonomi ini memungkinkan siswa untuk tantang melakukan tugas-tugas yang lebih higher lagi ya oke kemudian taksonomi belum ini juga berfokus pada proses bukan isinya oke ini saya sudah berpindah slide masih ini my all right all right what is Bloom's taksonomi kata taksonomi sendiri itu berarti kategori level ada yang suka main game ada ada yang suka main game adalah cowok-cowok nah kalau kalian start the game from the first level and then kalian sudah master di situ sudah accomplish something and got point yang apa namanya memenuhi kriteria untuk night level you will host the next level level 2 kalau sudah melalui level 2 naik lagi level 3 dan seterusnya seterusnya apakah setiap night level ini tantangannya atau yang dihadapi lebih susah atau enggak kalau night level coba yang suka main game lebih susah lebih susah artinya level itu kan bertingkat ya level itu tingkatan maka setiap night level tantangannya beda lagi sama kalau di bloom taxonomy juga gitu setiap night level challenge atau tasknya itu lebih lebih menantang lebih susah dari level sebelumnya nah itu yang dinamakan dengan kategori level nah blooms mengklasifikasikan cara berpikir ya dari lower order dari tingkatan yang lebih rendah ke yang lebih sulit atau disebut dengan higher order skills atau keterampilan dengan level lebih tinggi ya jadi lower kemudian jadi higher nah sebutan ini atau istilah ini itu di update lagi jadi tadi 19 berapa 56 dirumuskan oleh bloom 1956 kemudian di update lagi tahun 1990 udah lahir belum tuh ya belum belum ya di update lagi untuk menambahkan level lagi jadi para ahli itu kan kalau menciptakan buah teori gak berhenti sampai disitu terus digali apakah teorinya ini sudah relevan dengan zaman karena kan dunia ini dinamis ya bisa berganti ganti maka terus disempurnakan dan terakhir di update itu tahun 1990 nah ini yang disebut dengan what we call as taxonomy bloom yang paling bawah ini teman-teman remembering ya apa remember mengingat mengingat naik level lagi understanding apa understanding memahami memahami applying what is applying menerapkan menerapkan good analyzing menganalisis atau mengambil yes good menganalisis evaluating mengevaluasi mengevaluasi good creating menulis menciptakan 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 ya jadi level yang paling bawah dalam pembelajaran itu ketika Anda mengingat-ingat materi kalau ingat aja itu masih lower misalnya mengingat-ingat grammar simple present tense oh iya subject and then verb kalau ada pakai verb kalau subjectnya tunggal itu menggunakan S kalau jamat tidak menggunakan S that's remembering itu paling rendah ya kemudian naik lagi understanding kalau remembering tadi menggunakan memory saja berbekal memory tetapi kalau understanding itu kalian bisa melihat pola simple present tense tadi di dalam sebuah kalimat and then you understand oke jadi kalau diterapkan dalam kalimat itu seperti ini applying itu kalian latihan ya latihan latihan let's say misalnya mengisi kalimat rumpang kalimat yang ada titik-titiknya yang ada yang dihilangkan that's applying analyzing analyzing Anda mencoba menganalisis kalimat ini seringnya digunakan untuk apa ya untuk menyatakan apa ya di analisis evaluating menciptakan judgment judgment oke so simple present tense is used to define fact dan yang lain-lain creating Anda menciptakan text you create the text jadi kalau Anda selama ini mengerjakan tugas menggunakan apa namanya kalimat kalian sendiri membuat kalimat sendiri para frase segala macam Anda sudah mencapai top of higher order thinking tapi kalau Anda just copy and paste just copy and paste that's the lowest that's the lowest one oke lanjut ya so sekali lagi taxonomy bloom itu dimulai yang paling rendah adalah remembering atau remembering mengingat ya menggunakan memori saja jadi kalau kalian dulu itu ulangan kalian menghafal doang ya hafal sampai titik koma itu yang paling lowest remember remembering naik tingkatan itu understanding the concept applying itu menerapkan kemudian naik lagi analyzing kemudian evaluating and creating itu yang paling tinggi kalau you sudah bisa menciptakan sesuatu make something from the knowledge that you have got it's the highest ya oke next ini kenapa tidak mau di klik alright ini contohnya ya dari bawah kita lihat dari bawah I can remember facts about the information jadi remember itu Anda mau ngingat ngingat fakta-fakta tentang sebuah informasi ya cuma ingat-ingat aja tuh remember itu yang paling lowest kemudian Anda bisa mencapai level understanding kalau I can explain the ideas of the information ya jadi kalau kalian bisa explain ya dari yang Anda ingat-ingat tadi maka Anda naik level ke understanding kemudian kapan atau bila Anda naik ke level applying itu ketika you can use the information in a new way kalian bisa menggunakan informasi atau pengetahuan itu dengan cara yang baru ya dengan cara tadi kan sudah mengingat terus bisa menjelaskan terus kalau ada soal yang lain Anda masih tetap bisa menerapkannya that's applying night level analyzing I can break down the information to understand it better saya bisa breakdown atau merinci ya memilah-milah ya mengkotak-kotakan informasi atau pengetahuan tersebut untuk bisa memahaminya lebih baik evaluating kapan siswa atau Anda sampai pada level evaluating ketika I can say what I think about the information and pick up my opinion nah ini yang sudah sampai di levelnya kemarin Elizabeth sama suster scholastica maka debate itu sudah masuk higher order thinking skill masuknya ke level evaluating because you can say what you think about information or knowledge and pick up your information or your opinion satu lagi yang paling tinggi adalah creating you can use the information to build new ideas kamu bisa menggunakan informasi atau pengetahuan itu untuk membangun ide baru ini out of the topics saya beritahu pengetahuan umum bahwa level untuk pendidikan di Indonesia itu memang dari SD SMP itu masih di level remember understanding applying kemudian masuk ke sorry SD sampai SMA sampai applying S1 S1 itu ada di level analyzing sebenarnya makanya ketika skripsi ketika Anda menganalisis sesuatu ya sudah itu level Anda di situ memang kalau Anda lanjut S2 maka Anda akan dituntut untuk bisa evaluating skripsinya atau tesisnya nah ketika S3 maka you will make new ideas new theory nah itu diadaptasi juga di sistem pendidikan di Indonesia itu new information ya oke sekarang kita berpikir sejenak ya ini gambar apa tau gak maling kundang tau gak cintanya maling kundang tau anak durhaka gak ingat sama mamanya karena dia sudah berjaya sudah kaya dia lupa dengan mamanya ya kan dan ini adalah apa namanya teksnya nah coba saya beri waktu cek 2 menit 2 menit saya beri waktu 2 menit tulis di chatbox pertanyaan ya kalau misalnya ini anda kita kita berimajinasi anda sebagai guru ya anda sebagai guru tuliskan 2 pertanyaan dari bacaan maling kundang ini 2 saja kalau zoomnya bergabung silahkan nulisnya gantian semuanya saya minta menulis pertanyaan ya 1 orang 2 pertanyaan ya saya beri waktu 2 menit untuk merenung ya tapi jangan jauh-jauh merenungnya ya pulak nanti ke sawit-sawit jangan ya tetap di situ aja merenung 2 menit saja silahkan tuliskan pertanyaan berdasarkan ini teks maling kundang naratif silahkan gak usah takut salah namanya juga pura-pura jadi guru kok misalkan belum sampai 2 menit Anda sudah punya pertanyaan silahkan tulis di chatbox ya Miss pertanyaannya random aja kan Miss boleh soal maling kundang ya jangan soal soal yang lain ya jangan soal sinetron ya soal maling kundang soal teks ini silahkan random gak apa-apa terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada beberapa, silakan yang lain. Tidak apa-apa, tidak usah takut salah. Tidak ada yang benar-benar yang salah. Kita mencoba untuk membuat pertanyaan. Tidak ada yang 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 mencoba untuk membuat pertanyaan. yang mencoba untuk membuat pertanyaan. Tidak ada yang mencoba untuk membuat pertanyaan. Tidak ada yang mencoba untuk membuat pertanyaan. Oke, terima kasih, Wenny. Oke, terus apa lagi? Apa yang menjadi penyebab? Faktor penyebab? Oke, gini. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Anda, untuk pertanyaan Anda. Nampaknya sudah siap menjadi guru ya. Dan membuat pertanyaan itu sulit loh. Membuat soal itu sulit. Makanya dulu ketika misalnya kalian ngerjakan soal, kalian marah-marah, soalnya sulit segala macam gitu ya. Karena kalian nggak belajar aja. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita move on to the next slides ya. Kalau pertanyaan Anda bertipe seperti ini, What happened before? Atau after? Misalnya, apa yang terjadi setelah ibunya mengutuk? What happened when Malin, sorry, Malin's mother curse? Malin gitu ya. Kemudian menanyakan, How many times Malin itu marah-marah kepada ibunya gitu ya? Met at his mom misalnya. What is the main character misalnya? Who was it that? Nah, itu siapa itu tadi ya? How would you explain or describe? Bisa kamu jelaskan, bisa kamu deskripsikan, atau bisa kamu tunjukkan Ekspresi Malin ketika bertemu ibunya misalnya. Atau when did Malin come to his village gitu misalnya. Atau who did curse Malin misalnya. What did? Why did? Ya, why did? Can you identify who spoke to, who were, what were? Yang intinya informasinya itu ada di dalam teks, atau jawabannya itu ada di dalam teks, maka pertanyaan tersebut masuk ke dalam level remembering. Ya, masuk pada level satu. Remember. Ya, remembering. Oke. Jika pertanyaan Anda, atau pertanyaan yang Anda buat itu tentang how would you say, tell in your own words. Ya, misalnya kayak tadi. Kalau Anda di posisi Malin, gunakan atau ceritakan dengan kata-kata Anda sendiri, apa yang akan terjadi, apa-apa yang akan Anda lakukan. How would you explain? What do you think could have happened next? Misalnya pertanyaannya menebak setelah dikutuk oleh ibunya. Ya, itu apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, who do you think? Siapa menurutmu yang paling bersalah dalam kasus ini, misalnya. Atau, can you clarify what it means by? What example can you give? What facts or ideas or words show? How could you explain what is happening and why? Bisa kamu jelaskan lagi enggak? Apa yang sedang terjadi dan mengapa? Itu ada di level understanding. Ya. Jika pertanyaannya itu tentang how atau why is, itu contoh dari apa. Kemudian, What facts about, sorry, What facts would you choose to show? Fakta apa yang bisa kamu pilih untuk menunjukkan bahwa Malin ini durhaka pada mamaknya, misalnya. How would you explain what is happening and why? What examples can you find too? Do you know of other instance? Apakah kamu tahu ada contoh-contoh lain? Ya. Yang tentang kejadian ini? Misalnya. What question would you ask? Ya. Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Atau apa yang ketika kamu jadi Malin dan ketemu mamakmu, misalnya. Which factors would you change if? Tadi kayaknya ada ya faktor-faktor ya. Faktor itu. Itu applying semuanya. Ya. Ketika ketika pertanyaan Anda tentang which events could atau could not have happened, kira-kira kejadian mana yang bisa jadi tidak terjadi, ya. Dikira-kira gitu ya. Atau tidak akan terjadi kalau Malin tidak durhaka pada mamaknya, misalnya. Atau what patterns can you see in the text? Pola apa yang bisa Anda lihat di dalam teks? What is the relationship? Apa hubungannya antara misalnya bakti anak pada orang tua dengan cerita ini, misalnya. Which things were facts and which were opinions. Mana yang fakta, mana yang opini, misalnya, ya. Dan sebagainya-sebagainya, ya. Misalnya disuruh mencari bukti, segala macam, atau what conclusion could you make? Tadi kayaknya juga ada ya konklusinya. Tadi bukan rangkuman, beda. Rangkuman dengan simpulan itu beda. Kalau ngerangkum, siswanya disuruh ngerangkum semuanya itu. Padahal teksnya sudah ada. Itu justru masuknya ke explain. Explain atau understanding. Kalau disuruh merangkum. Tapi ini membuat konklusi. Konklusi itu sedikit. Lebih sedikit daripada rangkuman. Itu masuknya adalah analyzing. Jadi kalau analyzing itu grouping. Kemudian membuat short conclusion. Itu analyzing. Evaluating pertanyaannya kayak apa? Is there a better solution to? Misalnya. What would you say in the importance value? Nah, kalau menanyakan moral value tadi, itu masuknya ke level evaluating. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. What is your opinion of? Nah, itu meminta opini kita. Nah, itu membuat yang diberi pertanyaan, testingnya itu, itu berpikir. Kemudian menerapkannya dan membuat kalimat sendiri. That's evaluating. Creating. Suppose you could, misalnya, andekan Anda bisa mengubah cerita ini. Atau gini aja. Apakah Anda punya cerita yang, atau cerita di kehidupan nyata yang mirip dengan cerita Malin Kundang? Silahkan buat teksnya. Nah, itu creating. Terus, Anda diajak untuk berimajinasi. How could you change the plot? Kalau kamu jadi penulis cerita Malin Kundang. Plot mana yang akan kamu ubah dan bagaimana kamu akan mengubahnya? Nah, itu. Itu creating, membuat sesuatu yang baru. Atau, yang terakhir nih. What outcome could you predict? Jadi, apa yang bisa kamu prediksi setelah Malin dikutuk gidi batu, kalian disuruh melanjutkan ceritanya. Membuat cerita sendiri sebagai imajinasi tentunya. Nah, itu creating. Lalu sekarang, kalian berefleksi ke pertanyaan kalian sendiri. Di level mana Anda membuat pertanyaan itu? Kalau pertanyaan Anda itu masuk ke level yang paling rendah, lower order thinking still, nggak apa-apa. Bukan berarti itu salah loh ya. Oke, kalau yang remembering, kalau misalnya Anda mengevaluasi dari yang tadi saya sebutkan kemudian remembering atau understanding, it's okay. Coba Anda refleksi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda buat. Nah, masuknya ke level apa? Coba saya mau tanya, Christian, Anggi Purnomo. You made two questions here, and then you analyze ya, question Anda ini masuknya di level yang mana? Oke. Ya. Come on, Chris. The time is yours. Sepertinya masih yang paling rendah, Miss. It's okay. Bukan berarti salah. Oke. Yang paling rendah itu apa? Remembering, ya. Oke, remembering. Oke. Good. Memang iya. Yang nomor satu remembering. Yang nomor dua. What lesson can we learn? Apa tadi? Saya nggak bisa nge-up-nya, Miss, ya. Pertanyaannya di atas. Oh, ini. What lesson can we learn from the story of Malin Kundang? Ah, I see. Maksudnya apa? Ini kayak main pesan moral, ya, Miss, ya? Ya. Apa yang bisa you learn from it. Apa? Lebih tingkat satu mungkin. Ke atas, ya? Di atas remembering. Loh. Remembering, understanding. Disuruh jelasin. Memahaman. Apa yang kamu pelajari. Apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut. Apakah kamu understand dari itu, gitu? Oke. Coba kita lihat, ya. Apakah benar jawabannya itu? Masuk ke... Sebentar. Harusnya sih... Ini ya. Harusnya ini. Sudah evaluating kamu itu. Evanguasi. Iya. Iya kan? Evaluating itu meminta pendapat, ya. Walaupun di situ nggak menulis pendapat, gitu ya. Nggak, tapi kan dari pertanyaanmu itu tuh membuat siswa itu, oh iya ya, lesson apa ya? Menurutmu, gitu kan? Oke, good. Oke, thank you, Miss. Oke, saya yang terima kasih. Next, saya ingin memanggil Winda. Wind. Itu yang paling bawah, tuh. Apa yang membuat Mail, Malin? Apa yang membuat Malin kundang menjadi sombong? Kenapa? Mail lagi nih ya. Malin. Malin kundang menjadi durhaka kepada ibunya. Ini maksudnya level berapa, Winda? Itu pertanyaan punya Sonia, Miss. Oh, Sonia. Oke, mana Sonia? Levelnya tuh ada dua. Apa Sonia? Sonia? Iya, Miss. Oke. Apa yang membuat Malin kundang menjadi sombong? Itu masuk level ke berapa? Bentar, Miss. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, sepertinya yang pertanyaan nomor, yang pertama itu, yang nomor satu itu, masuk ke level understanding. Betul. Terus yang ketujuan dari cerita atau legenda Malin kundang, itu juga sama sih, Miss. Kayaknya masuk ke... Kenapa Malin kundang menjadi durhaka kepada ibunya? Itu juga sama ya. Iya. Ya, understanding. Karena disuruh meminta siswa untuk explain. Good. Satu lagi, once more. Nardi. Ini panjang banget nih pertanyaannya Nardi nih. Nardi, where are you? Use the flow of what Malin kundang story is... Apa ya maksudnya? Gunakan flow of what Malin kundang story. Ini maksudnya gimana Nardi? Yang nomor satu. Itu permisi. Iya. Menggunakan alur apa cerita Malin kundang. Oh, menggunakan alur apa. Maksudmu, kamu berharap siswanya menjawab alur maju-mundur gitu? Kalau menurutmu sendiri jawabannya apa? Nah, pembuat soal harus bisa tahu jawabannya. Kalau menurutmu jawabannya apa? What flow? Jawabannya apa, Nardi? Alur maju. Alur maju. Oh, berarti pertanyaannya ini bahasa Inggrisnya aja ya. Nah, itu ya. Kalau membuat pertanyaan harus yang jelas gitu ya. What is the flow of Malin kundang story? Nah, kalau pertanyaannya kayak gitu, itu masuk level keberapa, Nardi? Level yang apa? Kira-kira? Menanyakan tentang alur? Apa tadi? Hilang ya, Nardi? 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 Iya. Ini dijawab. Oke. Nampaknya kurang tidur ya, Nardi. Oke, yang lain aja ya. Yang lain coba dari pertanyaan Nardi tadi. Kira-kira yang nomor satu ini ya. What is the flow of Malin kundang story? Itu masuknya di level yang mana ya, teman-teman? Coba bantu Nardi. Aplasi ya. Mau jawab atau kebuka nih mic-nya? Oke. Ayo, teman-teman bantu Nardi. Kalau nanya flow, flow cerita, aku juga baru dengar ini. Itu masuknya apa? Susah ya pertanyaannya Nardi ya? Maksudnya arusnya bagaimana? Arus. Analisis. Kain dari cerita ini, Kak? Iya. Analisis tadi yang menjawab analisis. Betul. Maksudnya dengan word patterns. Iya. Alurnya. Jadi orang membaca tuh harus nganalisis nih alurnya maju atau maju mundur, cantik-cantik gitu ya. Oke. Good question, Nardi. Hanya saja Nardi mungkin masih malu ya. Oke. Well, good. Jadi tidak ada yang salah ya. Maksudnya, oh, aku masih di level remembering nih. Atau masih di understanding. It's okay. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman mau membuat satu paket soal, saya bilang satu paket soal, itu mulailah dari itu ya. Remembering ya. Yang informasinya ada di teks. Misalnya nih, tadi misalnya soal Malin Kundang ini, teks ini ya. Mulailah dengan mengacu pada taksonomi Bloom. Tidak apa-apa, karena pertanyaan awal, awal-awal itu harus yang mudah-mudah dulu. Itu secara konvensi memang seperti itu konsepnya membuat soal. Dari yang mudah-mudah dulu. Mulailah dari remembering dulu. Bisa menanyakan misalnya, where did Malin Kundang's mother live? Di situ kan ada jawabannya tuh. Atau, sorry, sorry. Ini, oh, Malin Kundang and his mother live. Nah, itu kan ada jawabannya tuh. He lived in the sea shore with his mother. Mudah kan? Remembering dulu. Misalnya soalnya lima. Nah, ya sudah. Anda air cara aja. Nomor dua tentang understanding. Ya, suruh jelaskan tadi. Ada tadi kumpulan soal dari teman-teman kalian yang, ah, B, yang Winda tadi. Apa yang membuat Malin menjadi sombong? Nah, itu bisa masuk. Atau, kenapa Malin akhirnya menjadi durhaka pada ibunya? Nah, kan suruh menjelaskan. Nah, masuk. Naik lagi. Ya kan? Kemudian setelah itu, bisa naik lagi ke applying, ya. Applying itu jika Anda, bukan jika Anda jadi malin ya, tapi lebih ke mana tadi yang applying? Ada. Apa? Yang mana? Oh, tentang faktor tadi ya. Kalau misalnya Anda menjadi Malin kundang di posisi yang itu, Anda akan bagaimana? Itu adalah applying, gitu ya. Analisis bisa menanyakan plotnya, alurnya, atau opini mu, ya. Kok opini mu? Opini siswa, ya. Kemudian evaluating juga begitu. Mengeksplore evaluation. Sorry, mengeksplore opinion. Nah, kalau levelnya masih SMP, ya jangan dipaksa creating dulu. Belum bisa orang, mereka baru aja belajar simple presentation. Jadi, dilihat level siswanya juga. Kalau Anda mengajar SMA, it's okay, kalian coba-cobalah bikin pertanyaan ya. Misalnya, suppose you were the writer of Malin kundang story. What story could you make after Malin kundang become a stone, gitu misalnya? Itu dicoba-coba boleh. Untuk level SMA. Kalau SMP cukup sampai analyzing, mungkin ya itu sudah berat banget buat mereka. Atau sampai level applying, I think it's good. Tapi kalau Anda mau challenge studentnya, challenge tuh lihat-lihat orangnya ya. Kalau Anda challenge, tapi levelnya belum sampai di situ, kasihan, itu memang menyiksa. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Atau silahkan kalau ada pertanyaan, berikan pada saya. So, I give you time. Sebelum saya next, ke next materials. Tidak ada? Saya, Miss. Oh, silahkan. Tadi Miss bilang kan update dari, ini ya, belum taksonomi ya. sampai tahun 1990. Iya. Sampai sekarang belum ada dapat update ya, Miss ya? Enggak, ya. Berarti artinya sampai, sudah sampai segitu gitu loh. Nah, nanti kalau Christian, nanti ambil S3, terus tertarik sama minus evaluation, bisa nambah, nambah apa namanya, teori. Amin, Amin. Oke, jadi, peranyaannya kan dunia ini kan dinamis tadi, yang Mem katakan ya. Iya. Beradaptasi, segala macam. Apakah kita masih bisa menerapkan sistem belum taksonomi ini pada tahun sekarang gitu? Apakah efisien seperti itu? Oke. Good question. Good question. Thank you. Sangat-sangat bisa. Justru ini sudah diadopsi, sudah lama sekali, Christian. Sudah dari sejak diciptakannya, atau ditemukannya teori taksonomi belum, ini sudah dipakai sebenarnya. Hanya saja memang, tadi kalian membuat kalimat, sorry, membuat pertanyaan saja susah ya sebenarnya ya, karena agak lama gitu. Nah, mungkin guru-guru itu juga agak-agak apa ya, terbebani dengan membuat seperti itu gitu. Padahal sebenarnya, ketika kita bisa membuat pertanyaan dengan taksonomi yang bagus tadi ya, dari level yang bawah sampai yang atas, maka kita bisa memancing their critical thinking skills. Itu penting untuk abad sekarang ini. Apalagi di dunia yang sekarang ini ya, Chris, yang global, yang persaingannya cukup ketat, yang siapa yang tidak kritis, maka dia akan tertinggal. Oh, itu sangat relevan sekali gitu. That's why saya membuat buku bersama Pak Acik waktu itu, Critical Reading, jadi kumpulan soal-soal, kapan-kapan saya share ya. Tapi sebenarnya itu bukan yang perfect-perfect banget kok ya. Nanti kalau misalnya Anda menemukan, Miss, ini ini, ini nggak kritis, ini nggak higher order thinking skill, Anda bisa mengkritik, it's okay. Nanti coba saya share. Nah, tujuannya adalah itu. Jadi di SMP, perlu untuk dipancing, di stimulus, dengan pertanyaan-pertanyaan yang higher order thinking skills. Jadi nggak di-lower terus, nggak di-remembering, kemudian understanding, applying, nggak sampai di situ terus. sehingga siswa ini, tadi yang di-powerpoint yang di depan itu tadi, guru challenge the students. If you are challenged, kalau Anda ditantang, dan Anda menerima, Anda melakukannya, Anda mengalami kesulitan, it's okay, itu wajar. Tapi ketika Anda sudah melewati challenge itu, Anda akan naik level. Nah, sebagai pendidik, apakah Anda tidak mau siswa Anda itu naik level? Ya kan? Kalau bisa, siswa itu harus lebih pintar dari kita. Itu kalau saya. Christian dan teman-teman harus lebih pintar dari saya. Nanti siapa tahu bisa menemukan tadi itu. Di atas creating ada apa lagi? Gitu, Chris. Dua minah sahaja. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Tanya-tanya bagus. Good question. Next question, please. Ya, Elizabeth, please. Miss, sorry. Back to at least remembering to creating. I have question like, why are people so quick to change because of money and so quick to forget? Nah, I don't know what the classification of the creative, remembering, understanding, and applying. I don't know. Okay, about your question, right? Yeah. Okay, let me scroll your question. Oh ini, why do humans change very quickly just because of money and change very quickly in terms of forgetting? Kalau menurutmu itu apa? Coba tebak-tebak buah manggis. Itu nyuruh siswanya untuk ngapain dulu? Minta siswanya ngapain? For analysis. Analysis. Are you sure? Analysis saja. And their analysis and understanding of the topic. Oke, kalau saya mikirnya lain. Justru Anda itu meminta siswa untuk evaluating. Because you ask the students their opinion. Itu kan sudah, bahkan tidak understanding itu. Bahkan itu sudah di luar teks. Anda sudah merelate dengan kehidupan sehari-hari. Dengan sebenarnya agak-agak mirip dengan moral value. Tapi Anda mungkin Anda langsung state moral value-nya di situ. Sebenarnya moral value-nya kan orang berubah karena uang. Orang mudah dengan mudah berubah karena uang. Itu moral value-nya sebenarnya di cerita Malin Kundang salah satunya. Anda state moral value-nya di situ. And then you ask the students their opinion. Why? Ya enggak? Nah, itu maksudnya sudah evaluating. Nah, kenapa? Buktinya apa kenapa evaluating? Nanti satu siswa akan punya opini seperti ini. Satu siswa lain punya opini seperti ini. Nah, dari teks Malin Kundang ini justru Anda bisa mengembangkan lagi metode pembelajaran debating. Dari pertanyaan Anda itu tadi. Justru. Malah bagus. Membuka teknik pembelajaran lain. Oke, kita tadi sudah baca Malin Kundang. Sekarang coba moral value-nya apa di pancing dulu. Oh ya, manusia berubah dengan keadaan mereka sangat cepat. Karena uang, karena rakyat, dan lain-lain. Oke, kenapa Anda pikir manusia berubah? Karena uang. Oh, karena... Nah, 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 nah. Nah, satu orang pendapat seperti itu. Pendapat yang lain. Oh no, I think because of... Nah, 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 nah. Itu kan debating sudah. Ya. Jadi, sebenarnya mengajar itu sangat menyenangkan. Itulah kenapa saya jatuh cinta sama teaching. Karena kalau Anda lihat cuma teks doang ya. Tapi sebenarnya itu bisa Anda bawa lagi ke ruang-ruang yang lebih menantang untuk siswa. That's why. Guru-guru Indonesia itu diminta untuk menggunakan taksonomi belum. Ya. Oke, Elizabeth. Do I make myself clear? Yes, you do. All right. Ada lagi pertanyaan? Tanyaannya bagus-bagus. Yuk, next pertanyaan. Silahkan. Kalau tidak ada, lanjut ya. Sebentar, sebelum ke situ. Kalau tadi Anda sedih lah, pertanyaanku kok cuma sampai remembering gitu ya. Kok nggak naik-naik itu. Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Kalau Anda, dengan catatan, kalau ketika Anda ngajar memberi soal, itu nggak terus di lower order thinking skill terus. Nah, dengan catatan itu. Kalau Anda membuat pertanyaan dari soal teks maling kundang ini, tapi misalnya soalnya lima atau sepuluh gitu ya. Tapi itu sudah masuk semua dari nomor satu itu lower dulu. Kemudian yang paling akhir itu yang sampai yang paling level yang tinggi, misalnya creating gitu misalnya ya. Itu bagus. Tapi, jangan sampai satu semester Anda ngajar, pertanyaannya mostly remembering sama understanding. Nah, itu nggak challenge the students. Itu spoon fit the students. Atau menyuapin. Jangan sedih. Saya pernah melakukan penelitian pada soal-soal dosen Anda. Dosen PBI. Ini masih STKIP Pamanetalino ini namanya. Jadi, ini yang saya katakan nanti, kalau Anda tertarik dengan belum taksonomi, atau tertarik dengan language learning assessment, Anda bisa menggunakan topik ini sebagai bahan skripsi. Jadi, menganalisis, ini saya menganalisis higher order thinking skills atau HOTS, in the midterm di soal UTS dosen-dosen PBI. Ada lima mata kuliah yang saya jadikan sampel dengan menggunakan analisis yang sudah direvisi, belum taksonomi. Hasilnya apa, teman-teman? Jeng-jeng-jeng. Ternyata soal-soal UTS dosen-dosen. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Di tahun masih Pamanetalino loh. Kalian mungkin masuk. Bahkan mungkin belum masuk. Itu soal yang lower order thinking skill itu 63% lebih banyak daripada HOTS-nya. Jeng-jeng. Ya. Contohnya begini nih. Ada soal mention and explain elements of prose in fiction. Elemen prosa. Ya. Anda bisa menebak ini mata kuliah apa ya. Nah. Ini remembering. Justru menyebutkan kok. Berarti kan mengandalkan memori. Kemudian yang understanding. Ini ada contoh soal begini. Normally, how many sentences are in the poem? Write the sentences. Secara normal, secara umum, berapa banyak kalimat dalam puisi? Nah. Disuruh understand. Disuruh menjelaskan. Applying. Use these words to write sentences. Nah. Gunakan kata-kata ini untuk membuat kalimat. Nah, ini tahu nih ya. Ini mata kuliah apa. Nah. Terus yang tergolong HOTS. Itu yang pertama analyzing. Itu pertanyaannya seperti ini. Find a local folklore from your village or area near you. Ini near ya. Write the story in English. Pay attention to use diction, punctuation, and grammar. Sementara evaluating. What is your idea? Miminta idea, opini. About literature. Is fictional or imaginative? Yang creating. Make a video related to the monologue text. Membuat. Disuruh create. Jadi, bahan-bahan seperti ini Anda bisa pakai sebenarnya untuk bahan skripsi. Jadi, skripsi itu nggak ngikut-ngikut kakak tingkat. Anda belum tentu paham dengan apa yang ditulis kakak tingkat. Maka, tulis yang Anda paham saja. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya Anda mau menggunakan analisis ini untuk skripsi. Itu misalnya menganalisis soal ulangan di sebuah SMP ya. Tapi nggak cuma satu ulangannya loh ya. Ada satu paket gitu ya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir soal ulangan. Atau soal UTS-nya misalnya. Soal UTS-nya, bahasa Inggris. Itu bisa. Dianalisis. Sehingga tahu. Oh, ternyata guru-guru di sekolahan ini. Itu ternyata sudah bisa menulis soal menggunakan belum taksonomi. Bagus itu. Ya. Oke, next. Itu tadi selingan ya. Penelitian saya bisa dibaca-baca lagi. Tadi kayaknya saya sudah share ya. Oke, next. How do we use it in the classroom? Kapan kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan taksonomi belum di kelas? Bisa menjadi part of active learning. Atau part of play. Misalnya part of play, jadi game. Jadi Anda membuat dadu. Dadu itu kan berapa sisinya? 8 ya. Di setiap sisinya itu, kalian tulis tuh remembering, kemudian applying. Nah, nanti kalau dadunya dibulingkan, nampak yang mana misalnya, understanding gitu misalnya. Nah, Anda siapkan pertanyaan tentang understanding, teman-teman atau siswa disuruh menjawab gitu misalnya. Jadi ditayangkan teks atau disuruh baca teks, habis itu jawab pertanyaannya tuh kayak arisan, model arisan, tapi pakai dadu. Nah, dadunya itu dibuat sedemian rupa sehingga setiap sisinya tuh ada tulisan remembering, understanding gitu. Anda sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Wah, itu asik. Itu satu jam pelajaran anak-anak nggak mau berhenti lagi-lagi gitu. Atau as a part of guided reading. Nah, kalau mau mengajar reading, itu bisa dengan menggunakan level-level taksonomi. Misalnya, Anda mencoba memberi pertanyaan pancingan, pertanyaan remembering misalnya. Nah, itu kan jadi dasar informasi sampai nanti di level creating misalnya. Langsung ke bawah ya, encouraging young people to think, question, reflect, and work together. Jadi, mendorong young people tuh maksudnya siswa ya, untuk berpikir. Ya kan, mau nggak mau untuk berpikir, untuk mempertanyakan, segala macam ya. Termasuk teachers planning question before lessons for assessment. Jadi, termasuk juga menjadi rencana guru dalam menilai siswanya. Nah, ini informasi penting ya. Jadi, gimana miscaranya membuat pertanyaan yang sesuai dengan level-level tadi. Kayak tadi Elizabeth, saya nggak tahu itu masuk level mana. Nah, mungkin verb atau kata-kata ini, ya, words ini, itu bisa membantu kalian. Contoh yang paling bawah dulu ya, yang termasuk level remembering, ya. Itu kalau misalnya siswa disuruh mendata, mendaftar list. Ada memorize, ada kegiatan yang mengingat-ingat. Atau choose, ya, multiple choice, ya, misalnya choose one of these options, gitu ya. Misalnya, who is the name of the main character of the story, misalnya. A, Malin Kundang. B, Mail Kundang. C, Maling Udang. D, apalagi. Nah, itu seru choose, nah, itu maksudnya remembering. Ya, termasuk recite, quote, record, match. Nah, matching, test matching pernah ngerjain ya, test matching. Itu remembering juga. Select, underline, cite, relate, short, dan lain sebagainya. Itu masuknya remembering. Naik ke understanding. Misalnya, kata-kata atau kata kerja seperti report. Recognize, kenali, review, describe. Nah, ini yang sering. Describe what is Malin Kundang look like. Nah, oh, he's so arrogant, segala macam kan. Dia bisa menjelaskan itu kan, berarti bisa menjelaskan ciri-cirinya Malin kan. Sampai translate. Nah, menerjemahkan dulu. Kalau kalian SMA, disuruh guru kalian nerjemahin teks. Pernah nggak ini? SMA. Kecuali mata kuliah translation itu memang mata kuliahnya. Pernah nggak? Sudah. Sekarang anak-anak buka LKS, ya, itu ada teks panjangnya sampai 10 halaman. Itu kalian translate. Ya, gitu. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Ya, itu anda levelnya di understanding itu suruh translate, kok. Ya, atau give example, suruh ngasih contoh, itu juga termasuk understanding. Define, itu mendefinisikan juga understanding. Apa yang dimaksud dengan lah itu understanding? Applying. Applying. Nah, ini translate yang di applying ini, itu beda lagi. Kalau understanding itu sudah ada teksnya, apa adanya itu anda translate. Kalau di applying ini, ini contohnya kayak misalnya anda di mata kuliah penerjemahan, anda sudah dapat belum sih? Anda sudah dapat translation belum? Ada mata kuliah. Nah, misalnya ada video. Ada video, kemudian anda disuruh translate into good English. Yang tujuannya adalah anda disuruh membuat sentence yang good. Anda disuruh mengaplikasikan terjemahan anda menggunakan kaedah-kaedah bahasa Inggris yang baik dan benar. Itu beda lagi dengan translate yang anda di understanding. Jadi, yang translate di understanding itu ada teks sudah apa adanya, kalian disuruh translate. Jadi, kalau applying itu ada tujuannya di sana, yaitu anda disuruh menerjemahkan dengan kaedah-kaedah bahasa Inggris yang baik dan benar. Kemudian illustrate, make, practice, dan sebagainya. Demonstrate, itu juga applying ya. Jadi, kalau ada materi tentang percakapan, anda disuruh, ayo maju ke depan tuh, dua-dua. Demonstrasikan percakapannya. Nah, itu applying. Anda sedang ada di level applying. Analysing, itu disuruh membedakan, distinguish. Bedakan antara ini dan ini, misalnya. Atau disuruh compare, membandingkan. Atau disuruh contrast, atau disuruh categorize, mengelompokkan. Kemudian evaluating judge, menilai, predict, determine, debate, justify, kemudian argue, argument, debat tadi. Naik ke creating, anda disuruh membuat, compose, assemble, organize, kemudian produce, formulate, develop, dan sebagainya. Itu creating. Nah, ini bisa anda pakai untuk panduan untuk menilai, oh ini di level ini. Oke, saya pikir itu semua. Jadi, ini adalah aktivitas di digital tools. Nah, ini sesuatu yang baru lagi. Jadi, ketika anda menandai, jadi kalau kalian browsing web, eh, ini menarik. Aku nggak mau ini hilang. Kemudian anda lakukan bookmarking. Bisa ya anda ya? Bookmarking di Google itu. Nah, itu anda sedang melakukan remembering. Copy and paste. Copy and paste tugas misalnya. Ya, itu memang di level yang paling rendah memang. Remembering, copy and paste. Highlighting itu, misalnya anda baca buku atau baca PDF, kemudian anda tandai, itu anda sedang highlighting. Dan searching itu juga remembering. Karena apa? Anda menggunakan memori anda di situ. Ya, mengandalkan memori. Understanding, itu ketika sehabis mendapat tausiah dari saya, kemudian anda nulis. Nulis lagi. Ya, dengan kalimat anda sendiri. Tapi pengetahuannya sama. Seperti yang dijelaskan. Ya, anda bisa menjelaskan sendiri di jurnal anda. Itu journaling. Nah, itu anda understanding. Terus, habis ini, misalnya, habis kuliah ini, kemudian anda nuliskan lagi. Belum taksonomi adalah gitu-gitu ya di Twitter anda. Itu anda understanding. Ya. Terus, tagging juga sama. Subscribing, itu understanding. Udah lihat YouTube, kemudian, ini bagus nih. Saya subscribe, supaya apa? Supaya saya bisa dapat lagi itu, apa namanya, channelnya itu. Ini kalau di digital ya, dunia digital. Ini kita pergi sebentar dari dunia pendidikan. Tapi ini keseharian kita lah ya. Kemudian applying, ya. Kalau anda menghitung-hitung ya, pengeluaran anak kos. Kemarin dari mama sekian, tapi kok sekarang tinggal sekini, dihitung-hitung, ya itu applying. Anda sedang menggunakan atau menerapkan, ya, menerapkan digital tools. Terus editing, uploading, ya. Itu anda sedang mempraktekkan bagaimana cara mengupload file. Nah, kalau analyzing, anda dapat-dapat informasi dari internet, kemudian anda coba breakdown menjadi mind mapping. Surveying, ya. Anda survei. Kemudian anda hubungkan. Dan anda validasi. Nah, ini sudah masuk higher order. Bener nggak ya? Informasi ini. Nah, maka ketika ada hoax, kemudian tidak anda survei, tidak anda cross-check dengan linking information, dan tidak anda validasi, ya, mohon maaf. Level. Levelnya ya tidak sampai analyzing. Copy and paste tadi, remembering. Makanya saya harapkan mahasiswa-mahasiswa ini menjadi agen-agen LPG, eh bukan agen-agen perubahan, ketika ada hoax. Harus validating. Dianalisis. Ini sumber beritanya dari mana ini? Coba cari sumber berita yang lain. Berita yang sama. Dianalisis. Divalidating. Oh, ini nggak benar. Jelaskan ini nggak benar. Dan kadang-kadang kalau dijelaskan nggak benar ini hoax, kadang-kadang ada yang marah ya. Biarin, nggak apa-apa. Jadi, jadilah insan-insan yang punya higher order thinking skills. Evaluating. Bisa menilai. Bisa termasuk menilai orang, menilai berita-berita, bisa menguji, terus akhirnya bisa posting sesuatu. Misalnya tweet Anda itu tentang politik, ini kan tahun-tahun politik, Anda bisa menilai politik ini dan itu. Wah, itu bisa evaluating itu ya. Moderating juga. Nah, kalau Anda punya skill moderator, maka Anda sudah di evaluating. Nah, ini kayaknya kalian, kalau di dunia digital, kalian sudah sampai creating this. I believe. Karena Anda adalah generasi, apa ya? Z ya? Gen Z Anda ya? Gen Z. Karena kalau Anda memiliki blog, atau Anda bisa membuat film, atau Anda bisa bikin podcasting, Anda punya podcast, Anda bisa menjadi sutradara, itu bermaksud Anda, level Anda sudah di creating. Dengan your new idea ya. percuma kalau idenya itu dari ide ulang lain ya, sama dengan remembering, tapi dengan balutan creating. Tapi kalau Anda punya ide sendiri, fresh, from your ideas, ya, maka Anda sampai ke creating. Dan I believe, I'm sure, kalian itu punya, sudah sampai ke creating. Ya enggak gimana, sesimpel Anda membuat status video di WA aja, itu sudah creating ya kan. Anda buat konten di Instagram, atau di WhatsApp aja, sudah creating sebenarnya. Ya, tetapi ya itu tadi. Lakukan langkah-langkah, higher order thinking skills, ya, validating information, itu penting. Grading, testing, dan lain-lain. Ya? Oke. Ada quotes, ya, it is important that all learners are given appropriate opportunities to develop their thinking skills. These skills can be developed across a range of contexts, including through more practical or applied learning opportunities. Intinya, sebagai guru, kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk mengembangkan their thinking skills. Ya? Kita sebagai, kita memperlakukan siswa itu sebagai objek manusia, bukan objek mati. Kalau benda mati, ya sudah. Kita mengenakan diri kita. Ya kan? Ngajar bahasa Inggris, dua jam pelajaran, udah, buka, apa, LKS, ada teks itu, silahkan kalian terjemahkan, sampai selesai. Terus, begitu terus. Ya? It means Anda tidak memberi opportunity to the students to develop their thinking skills. Siswa itu perlu diberi rangsangan untuk berpikir. Ya? Sehingga kemampuannya akan meningkat terus. Miss, apakah ada guru yang tidak ingin siswanya lebih pintar dari dia? Oh, ada. Ya? But for me is not a good teacher. A good teacher is giving the students opportunity to be better than the teacher. Itu dari saya hari ini. Terima kasih. ini mengulang yang tadi ya. So, I think that's all for today. Saya mau jelaskan ada tugas, teman-teman. 14, 17. Oke. Setelah ini saya memberikan tugas. Ya. Ini saya stop share dulu ya. Saya cari dulu ya. Mungkin sudah tayang ya di your... Sorry. Oh, ya. Mungkin sudah tayang di GC Anda. Coba saya share supaya saya jelaskan dulu. Share screen. Oke. Ini ya. Mungkin sudah nampak di GC kalian. Jadi, setelah Anda belajar tentang traksonomi belum, sekarang yuk kita latihan. Latihan analisis soal. Nah, ini saya ngajak kalian ke level analisis. Ya. Higher order thinking skills. Mantap nggak? Untuk meeting 10, silakan bentuk kelompok sebanyak 7 kelompok. Silakan bebas milih. Bisa anggotanya sama seperti pertemuan yang lalu. Boleh membernya itu teman-teman yang kemarin. Boleh. Kemudian apa yang harus dilakukan tugasnya adalah menganalisis soal UN. Bahasa Inggris SMP tahun 2019. Ini kalian dulu SMP tahun berapa ya? Jangan-jangan ini soal kalian dulu. SMP tahun 2017, Miss. Oh, 2017. Oh, ya. Berarti ini soalnya adik tingkat kalian. Jadi, ini soal UN. Ujian Nasional, Bahasa Inggris SMP tahun 2019. Nah, tapi gunakan analisis taksonomi belum. Jadi, nomor 1 misalnya. Soal nomor 1, oh, ini levelnya remembering gitu misalnya. Oh, nomor 2, ini levelnya ini gitu. Analisis kayak gitu. Nah, soal UN itu ada 50. Tapi saya tidak mungkin membunuh kalian dengan menganalisis 50 butir soal. Itu kalau kalian skripsi ya, 50 itu kalian kerjakan sendiri kalau skripsi. Ini kan, ini kita latihan. Kemudian dianalisis dengan pembagian sebagai berikut. Nah, kelompok 1 itu kerjakan atau analisis soal nomor 1 sampai 8. Ini sudah saya atur ya, jangan iri. Loh, itu kok 1 sampai 8? Kok kami, kok jumlahnya nggak sama? Nggak usah iri. Nanti coba kalian lihat soalnya. Kalian akan paham. Kelompok 2, soal nomor 9 sampai 15. Dan seterusnya sampai 7 kelompok. Nanti di pertemuan ke-10 akan ada presentasi kelompok. Silahkan buat dalam bentuk PowerPoint. Nanti soalnya bisa kalian capture atau terus sebelahnya ada analisisnya. Terserah. Silahkan berkreasi untuk jawaban analisnya dan di-upload ke sini. ke dinding ini, ke wall ini. Kelompok yang presentasi didahulukan bagi kelompok yang kemarin belum maju. Nah, ini saya beri opportunity. Saya beri opportunity bagi yang belum maju kemarin. Nah, silahkan diatur. Silahkan atur sendiri. Saya nggak mau mengatur kalian. Atur sendiri. Siapa kelompok nomor 1, 2, 3, 4. Silahkan rapat sendiri. Pada saat satu kelompok presentasi, kelompok yang lain menyimak dan menyanggah apabila analisis kelompok tersebut tidak sama dengan analisis kelompok Anda. Berikan argumentasi yang jelas. Nah, ini saya sedang menggiring kalian ke level apa ini? Ke level apa coba? Nanti ada argumentasi segala macam. Lupa mis, barusan pada level apa? Atasnya analisis apa? Evaluating. Evaluating, iya. Evaluating. Iya, evaluating. Saya mengurangi kalian untuk masuk ke level analyzing dan setelah itu evaluating. Analyzing Anda lakukan bersama kelompok Anda. Evaluating kita lakukan secara klasikal. Sehingga kalian dapat itu semuanya. Ada pertanyaan dari sini? Miss, jadi untuk per satu kelompok ini maksudnya kan dari 23 sampai 29 berarti kita mengevaluasi apakah dia termasuk dalam remembering, understanding, applying. Iya, betul. Terus berikut dengan ini alasannya ya. Kenapa kok bisa sampai gitu? Misalnya, oh karena pertanyaan ini meminta siswa untuk mencari informasi di dalam teks. Maka ini termasuk pada level remembering gitu misalnya. Gitu, dengan argument. Terus nanti kalau kelompok lain nggak setuju, oh nggak. Kelompok kami tuh gini. gitu, itu kan bagus tuh nanti. Oke, jelas sahabat? Jelas, Miss. Jadi, nomor satu. Misalnya kelompok satu ya. Nomor satu. Soalnya apa di capture gitu ya. Di screen capture. Atau di screenshot. Di PowerPoint-nya. Terus Anda mengatakan bahwa pertanyaan ini termasuk pada level applying gitu misalnya. Karena, nah karena apa? Karena kalau nggak ada karenanya, nggak ada alasannya, itu nggak analyzing. Itu nggak akan nyampe ke level analyzing. Harus ada reason. Kenapa? Kamu sampai pada analisis itu tuh kenapa? Nah, itu. Harus ada kenapanya. Ada pertanyaan lagi? Jadi, jadi kelompoknya terserah ya. Saya pasrah ke kalian pokoknya. Misalnya, ada yang belum tampil kemarin presentasi. Saya, mereka-mereka itulah yang harus di kelompok satu, dua, ini tiga gitu ya. Yang sudah-sudah, yang kelompok yang udah maju itu boleh lah yang di lima, enam, tujuh ini. Karena sudah maju. Beri kesempatan pada yang belum. Kalian atur sendirilah itu ya. Ada lagi? Ini kalau dikumpulkan ya, kerjaan satu kelas ini jadi satu skripsinya orang. Benar ini. Cuma nanti soal UN-nya yang harus update ya. Jangan 2019 juga. Sudah berapa tahun yang lalu. Anda sudah punya modal itu. atau menganalisis soal-soal di buku-buku LKS-LKS itu juga bisa pakai belum taksonomi ini. Kayaknya belum ada yang bikin skripsi kayak gitu. Belum ada. Nah, nanti kalian. Sudah? Jelas? Kalau masih ada pertanyaan bisa ternanyakan di WA Group ya. Oke. Oke. All right. That's all for today. Thank you for joining my class. I'll see you next week. Jangan lupa minggu depan siapkan presentasinya yang bagus. Oke. Thank you. You may leave. Saya leave dulu ya. Thank you, Miss. Your мира, Miss. Thank you. See you soon. See you next week. Terima kasih.